Loving the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 16, judul, Kehidupan Modern, Mengapa Kita Tidak Bahagia? Ruby Wex pernah mengalami depresi yang cukup panjang hingga harus masuk rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, ia memutuskan mengambil langkah ekstrim, mempelajari neurologi dan meditasi sebagai cara untuk mengenali dan menyembuhkan depresinya. Dia menyelesaikan kuliah S2 di Oxford untuk memahami manfaat meditasi bagi neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi dengan dan membentuk koneksi neuron baru yang lebih adaptif pada otak. Pada bab ini, saya ingin menjelaskan kompleksitas manusia modern dalam buku Saint New World, Taming the Mind, yang ditulis oleh Ruby Wex. Ia menyebutkan bahwa otak manusia itu tidak kompatibel dengan abad ke-21. Terlalu banyak tantangan, stressor, dan informasi yang membanjiri otak manusia, Dari berita artis, lalu rintas, serangan teroris, hingga bencana alam. Otak kita yang kecil ini tidak bisa menampung informasi yang terlalu banyak, tidak heran jika pusing dan kebotakan menjadi epidemi manusia modern. Generasi milenial, generasi paling pintar dengan keadaan finansial terburuk. Generasi milenial adalah generasi paling terdidik sepanjang sejarah manusia. Banyak orang yang mengenyam pendidikan tinggi hingga gelar master dan doktora. Generasi milenial juga merupakan generasi yang tahu banyak hal, karena selain pendidikan tinggi, media belajar melalui berbagai platform juga tersedia, seperti YouTube, TED Talks, Massive Online Open Course, atau bahkan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Ironisnya, meskipun begitu, generasi milenial juga merupakan generasi yang paling dibayar rendah. Harga berbagai kebutuhan pokok dan properti semakin meroket tajam, lapangan pekerjaan semakin sedikit, dan dipenuhi persaingan. Gaji sebagai pegawai baru pun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi baby boomers dan generasi X yang dapat membeli rumah dengan pekerja sebagai guru atau pegawai administratif. Untuk mencapai tingkat pendidikan tinggi, jumlah uang yang dikorbankan pun semakin besar. Di Amerika, banyak anak muda berpendidikan tinggi, hidup dan bekerja, hanya untuk membayar utang biaya pendidikan yang mereka pinjam selama berkuliah. Di Indonesia, biaya pendidikan di kampus negeri pun semakin mahal. Tetapi setelah lulus, gaji yang didapatkan hanya cukup untuk bertahan hidup dan berlibur sesekali. Lapangan pekerjaan pun semakin sempit. Untuk menjadi junior researcher, seseorang diharapkan punya pengalaman kerja selama 10 tahun, sebuah waktu yang relatif lama untuk jabatan yang masih awal. Tidak sedikit lulusan S2 yang bekerja bertahun-tahun sebagai sukarelawan di organisasi sosial yang mengurusi lingkungan dan alam, sebelum mereka bisa menuliskan CV yang panjang dan mendapatkan pekerjaan impian. Untuk mencapai titik itu, banyak generasi milenial yang harus tetap bergantung pada orang tua yang membuatnya merasa, saya merepotkan, saya payah. Selain perasaan tidak berguna dan menyusahkan, tuntutan untuk hidup stabil, memiliki rumah, dan melangsungkan pernikahan dengan megah menjadi sebuah beban sosial yang harus ditanggung generasi milenial di tengah pekerjaan yang hanya memberikan status kontrak. Belum lagi, mereka yang harus menyiapkan tabungan untuk menopang biaya hidup orang tua yang akan pensiun. Selain tuntutan dari keluarga, generasi milenial pun punya banyak kebutuhan baru yang tidak ada di zaman sebelumnya. Misalnya, kebutuhan membeli berbagai perangkat elektronik, traveling, ikut kursus parenting, digital branding, investasi, dan lainnya. Generasi milenial dituntut untuk semakin banyak tahu dan semakin sempurna. Zaman ini membuat generasi milenial hidup dalam tuntutan utang, cicilan, tanggungan, dan tunggakan yang bisa memicu stres. Media Sosial Menurut Ruby Wax, manusia modern seperti anak burung yang berteriak tweet, 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 untuk meminta makan pada induknya. Bedanya, anak burung meminta cacing, sedangkan kita meminta love, like, share, dan follow pada akun media sosial kita. Harga diri manusia modern seringkali ditentukan oleh hal-hal artifisial di media sosial. Hal pertama yang kita lihat ketika kita bangun dari tidur, dan hal terakhir yang kita lihat sebelum tidur adalah notifikasi media sosial. Setiap kali kita ada waktu senggang, bahkan ketika berada di toilet, kita mengakses media sosial. Kita merasa terhubung dengan orang-orang dengan unggahannya yang mengisahkan kesehariannya. Tak jarang, kita merasa rendah diri ketika yang kita tonton sedang melakukan hal-hal yang fancy, sementara kita tidak. Jika dahulu René Descartes mengatakan, I think therefore I am, saya berpikir, maka saya ada. Sekarang, filosofi kita bergeser, I'm busy therefore I am, saya sibuk, maka saya ada. Sayangnya, kita sering sibuk untuk sesuatu yang tidak penting. Busy over nothing. Media sosial membuat kita selalu sibuk karena khawatir ketinggalan, atau fear of missing out, atau FOMO. Setiap saat, kita dituntut untuk melihat segala hal yang sebenarnya tidak perlu kita ketahui. Sementara unggahan dari orang-orang hanya mencantumkan keindahan dan kesempurnaan hidup. Kita merenungi detail kekurangan dalam hidup kita. Kita membandingkan 24 jam kekurangan kita dengan satu detik momen bahagia yang diunggah orang lain. Hal-hal ini membuat kita merasa bukan apa-apa dan tidak berharga. Manusia modern sama dengan manusia yang kekurangan makna hidup. Manusia pada zaman dahulu tidak butuh makna hidup. Mereka berfokus untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan dasar seperti mencari makan, berburu atau bertani, mencari tempat tinggal, dan membangun koloni. Tubuh mereka selalu bergerak dan hubungan mereka dengan komunitasnya sangatlah erat. Mereka tidak perlu mempertanyakan makna kehidupannya karena mereka sama-sama mempunyai tujuan untuk bertahan hidup dari serangan binatang buas, perubahan cuaca yang ekstrim, dan sebagainya. Keutamaan dari hidup mereka adalah kebersamaan. Berbeda dengan manusia modern, yang kebutuhan dasarnya tercukupi. Manusia modern terlahir dalam rumah yang bertembok kuat dan beratap. Tidak ada lagi kebutuhan dasar yang perlu dikhawatirkan, kecuali penghasilan. Semua kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar itu menyisakan pertanyaan. Jika semua itu telah tercukupi, untuk apa hidup ini? Manusia modern cenderung mandiri dan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga jarang berinteraksi dengan komunitas. Keterlepasan kita dari kelompok dalam kurung individuality itu membuat kita menanyakan peran kita di dunia. Orang-orang mencarinya dari permukaan yang terang hingga gorong-gorong yang gelap. Ada yang mencari dalam ketenangan agama, tetapi ada pula yang terjerumus sebagai pelaku bom bunuh diri. Semua itu untuk menenangkan hati kita tentang apa makna hidup ini. Manusia modern versus manusia prasejarah Manusia prasejarah adalah manusia yang berbahagia. Ancaman yang mereka hadapi hanya dua, cuaca dan hewan buas. Ketika badai datang, mereka harus segera berlindung bersama koloninya. Ketika hewan buas menyerang, mereka punya dua pilihan. Dimangsa atau memburu hewan itu untuk pesta bersama. Jika berhasil membunuh, mereka akan merasa senang dan kortisol, hormon stres, dalam tubuh mereka akan turun. Sementara serotonin atau hormon kebahagiaan akan meningkat. Manusia modern menerima terlalu banyak stressor setiap harinya. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, hingga pekerjaan di kantor yang belum selesai padahal mendekati waktu tenggang. Kita bertemu dengan orang-orang yang tidak pasti menyenangkan. Dan guru yang galak, teman yang menyebalkan, hingga supervisor yang selalu mengkritik pekerjaan kita. Informasi bencana alam, kriminalitas, bebroknya ekonomi, dan sebagainya membanjiri otak kita. Tak heran jika kortisol kita selalu dalam keadaan aktif. Sementara ancaman-ancaman itu tidak bisa kita enyahkan begitu saja seperti memburu binatang. Manusia prasejarah tidak punya cermin yang jelas, yang memperlihatkan gigi mereka yang menguning akibat tidak pernah gosok gigi. Manusia modern hampir setiap hari menatap cermin untuk memastikan ia layak untuk dilihat orang lain. Kita kecewa dengan diri sendiri ketika lekuk tubuh kita tidak sempurna seperti yang orang-orang inginkan. Kita kecewa jika perut dan lengan belum berotot seperti artis. Kita kecewa dengan satu jerawat yang muncul di tengah kening. Kita mengkritik semua yang ada di tubuh kita. Tidak heran jika low body image menjadi wabah penyakit manusia modern. Manusia prasejarah atau setidaknya manusia yang hidup sebelum revolusi industri 1.0. Dalam kurung, sekarang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Mempunyai banyak waktu senggang. Mereka menghabiskan waktu untuk membuat kerajinan, menari, melaksanakan upacara adat, ibadah, dan menikmati pemandangan alam. Berbeda jauh dengan kita sekarang yang hidup di era multitasking. Interupsi dari smartphone, notifikasi pesan pribadi, media sosial, dan sebagainya. Kegiatan multitasking ini memenuhi otak kita dan perlahan-lahan merusak otak kita. Semua itu membuat kita selalu bertanya-tanya, kapan kita bahagia? Manusia modern versus hewan Anjing dan kucing peliharaan hampir tidak memiliki pikiran negatif dan tidak memikirkan masa depan. Mereka hanya memikirkan kebahagiaan dan cara berbahagia pada momen yang dimiliki. Sebaliknya, manusia modern sering berpikir negatif dan mengkhawatirkan masa depan. Hewan peliharaan kita lebih bahagia daripada manusia modern, dan kita perlu menerima fakta itu. Kucing tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri karena sofa yang ia cakar-cakar ketika masih berusia 10 bulan. Namun, manusia bisa mengingat kesalahan puluhan tahun lalu dan belum memaafkan dirinya. Kita menyiksa diri sendiri dengan perasaan bersalah dan merasa bahwa kita pantas menerima hukuman. Kata-kata negatif seperti Saya tak pantas Saya bodoh Saya durhaka Saya jelek Sangat sering kita lontarkan kepada diri sendiri. Anjing dan kucing juga tidak ragu ketika membutuhkan kasih sayang. Ketika ia ingin diperhatikan, mereka tak akan ragu meminta. Kucing akan segera mendekati kita, mengeluskan kepala dan tubuhnya ke kaki kita, membaringkan badannya, dan meminta kita mengusap perutnya. Anjing akan menggoyangkan ekornya, melompat ke pangkuan kita, menjilat, dan menetap kita dengan tetapan memohon. Hampir selalu permintaan mereka dipenuhi. Berbeda dengan manusia modern yang tidak bisa langsung memeluk siapa saja. Mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang dari orang-orang tertentu dengan berbagai kompleksitas seperti Apakah orang itu menyukaiku juga? Apakah tindakan ini tidak mengurangi rasa sayangnya? Apakah permintaan ini sopan untuk diutarakan? Kerumitan itu membuat kita kesulitan meraih kasih sayang yang kita dambakan. Manusia modern selalu berkompetisi. Peringkat di sekolah, indeks prestasi kumulatif, nilai ujian, dan jumlah harta menjadi tolak ukur kesuksesan manusia modern. Sejak kecil, kita diarahkan untuk menjadi yang terbaik dan mendapat posisi nomor satu dalam segala hal. Di satu sisi, hal itu baik karena mendorong kita untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, perasaan kompetitif itu menjadikan kita terisolasi dari dunia. Kita merasa kesepian karena semua orang menjadi saingan hidup kita. Alam bawah sadar kita menganggap semua orang sebagai saingan. Entah itu teman sekolah, rekan kerja, atau bahkan saudara kandung sendiri. Matahari dan bulan bersinar di waktunya masing-masing dan memiliki penganggumnya sendiri-sendiri. Sedangkan manusia modern selalu ingin menjadi pusat perhatian dan dipuji. Kita selalu ingin dilihat sebagai sosok yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Kebutuhan kita untuk menjadi yang terbaik membuat kita menutup rapat kelemahan dan kekurangan. Kita tidak ingin orang lain mengetahuinya, karena hal itu menjadi ancaman untuk harga diri kita. Lalu harus bagaimana? Manusia modern menghadapi krisis yang sangat besar. Otak manusia tidak dirancang untuk hidup dalam perasaan sepi yang berkepanjangan, dan tubuh manusia tidak dirancang untuk menerima informasi yang sangat banyak. Manusia modern juga memiliki kortisol dalam level yang konstan tinggi. Untuk permasalahan ini, Ruby Wax menawarkan dua solusi, yaitu meditasi dan segala sesuatu yang bisa membantu kita tetap waras. Meditasi atau mindfulness adalah salah satu cara melatih pikiran agar bisa lebih jernis dalam memikirkan, mengevaluasi, merasakan pikiran, emosi, serta sensasi tubuh kita. Kita akan berfokus pada nafas untuk latihan membiasakan otak kita berkonsentrasi pada satu hal, bukan berpindah-pindah dari satu hal ke hal lainnya tanpa henti. Dengan berlatih mengembangkan kesadaran melalui meditasi, seseorang akan mampu menyadari segala hal yang terjadi di dalam dirinya. Ia akan lebih peka terhadap emosi yang muncul dan pikiran maupun lamunan yang tak terarah, serta terhadap sensasi tubuh, misalkan ketika mulai ada pusing atau kaku di leher dan pundak. Meditasi tersebut dapat membantu seseorang menyadari dirinya secerah langit biru. Seringkali, kesedihan dan pikiran negatif muncul seperti awan kelabu. Sayangnya, kondisi batin kita yang keruh membuat kita terpaku pada awan kelabu itu dan menganggap bahwa hidup selamanya akan dipenuhi awan kelabu. Latihan meditasi dapat membantu kita melihat hidup ini secara apa adanya. Kita dapat menyadari bahwa hidup ini tidak hanya berisi awan kelabu, tetapi juga warna-warna lain. Jika tidak cocok dengan meditasi, masih ada banyak hal yang bisa membantu kita mengistirahatkan pikiran dari kesibukan tanpa henti, entah itu buku mewarnai, berenang, jogging, menyulam, merajut, atau meracik kopi. Temukan yang paling sesuai dengan diri kita. Apabila merasa tidak ada yang bisa menjadi pegangan ketika stres, sudah saatnya Anda mengunjungi psikologi atau psikiater. Terima kasih telah menonton!